Pasca konflik yang terjadi di wilayah Papua, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Papua Rustamaji mengungkapkan kondisi Papua saat ini kembali normal dan aman, terkendali. Uni Muda juga ikut mengupayakan persatuan bagi warga Papua dengan visi Muhammadiyah, yakni memajukan dan mempersatukan bangsa. Sebagai orang Islam tentunya harus tetap waspada, namun jangan berlebihan juga karena syukur Alhamdulillah sampai saat ini semua amal usaha juga masih aman. Karena kami Muhammadiyah itu organisasi masyarakat yang paling banyak amal usahanya di sana, paling banyak berbuat terhadap Papua, baik terhadap alam maupun terhadap masyarakatnya tentunya, dan melibatkan masyarakat Papua juga. Jadi mahasiswa kami juga mayoritas Papua, bahkan yang baru ini sampai 85% itu Papua, jadi saudara-saudara kita itu juga tidak menginginkan amal usaha kita dirusak. Kalau misalnya lihat dari awalnya, kondisi kita melihat kejadian yang dikondokan ini? Nah kejadiannya, kejadiannya memang ya kita harus ada istilah agamanya, kan harus muhasabah ya, jadi harus introspeksi. Apa-apa yang bisa kita perbaiki, karena kita berada di dunia ini tentunya, Mas selalu sebuah peristiwa, kejadian yang ada di dunia ini pasti bisa dibuat lebih bagus. Jadi dianalisa, kita diskusikan, apa yang lebih bagus kita amalkan untuk Papua. Jadi kita selalu berpikir positif, begitu. Kondisi sekarang ini normal? Kondisi sekarang ini usus di Sorong, normal. Kalau Kabupaten Sorong yang kami mukim, ada unitas pendidikan Muhammadiyah, sampai sekarang di Kabupaten Sorong sangat kondusif ya, dan belum pernah terjadi keributan, demo, dan sebagainya. Ya, kebetulan Pak Bupati beserta Kapolresnya bisa mengambil hati saudara-saudara kita yang mau demo, jadi Alhamdulillah di Kabupaten, sementara di kota memang beberapa kali sempat terjadi ya, kerusuhan bahkan sampai ke ini, perusahaan terhadap fasilitas-fasilitas negara maupun fasilitas pribadi. Jadi komplitnya banyak yang memiliki perusahaan? Ya, saudara-saudara kita di Papua itu kan kepedulian sesama etnis akan sangat besar. Jadi kalau melihat saudaranya kumpul seperti itu, secara spontan mereka akan kumpul, gitu. Jadi, ini kita yang sudah lama di sana, saya 48 tahun di sana menjadi hal yang biasa, yang seperti itu. Jadi kita, nah ini ujian juga, ini ujian bagi kita bahwa apakah kita masih berpegang teguh untuk berpikir positif ya. Berpikirnya positif, dibalik itu pasti ada hikmahnya, dan kita harus pandai memanfaatkan hikmah itu. Ya, konflik-konflik yang menyulut sebelumnya ya, antara lain ya hubungan antara pusat dengan daerah. Mungkin dianggap ya, dalam tanda petik dianggap terjadi ketidakadilan di sana, baik, fasilitas-fasilitas yang diberikan, nah itu menjadi api ya dalam sekam ya, sekali meletus, akan menjadi kondisi yang seperti kemarin itu. Apa sih, Pak, yang ingin disuarkan masyarakat apu? Ya, masyarakat itu sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam itu sebenarnya tidak banyak juga ya, tidak sebagaimana teman-teman Jakarta itu memandang, mungkin teman Jakarta itu masyarakat pua-pua dibikinkan jalan yang mulus dan sebagainya, itu tidak. Mereka mau ada sentuhan-sentuhan yang humanis, mereka mau memperhatikan adat, memperhatikan budaya, memperhatikan karakter, jadi kita harus menyentuh dengan cara yang berbeda, karena saudara-saudara kita ini berbeda adatnya, karakternya, budayanya, itu harus, basisnya itu harus ke situ. Jadi jangan kita dari Jakarta pusat ke sana dengan membawa standar-standar pusat, mungkin saja bisa dilakukan, tapi dalam proses waktu yang panjang, prosesnya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kearifan lokal yang ada di sana. Oh, kami pada hari kejadian itu kan sudah disiarkan juga di TVMU ya, saya ucapkan terima kasih, kami justru pada hari yang orang lain ketakutan, kan kami memecahkan rekor muri ya, penari terbanyak, penari Papua terbanyak di dunia ya, dengan rekor murinya, itu kan satu hal yang ya kami, kami lakukan dengan konsep ya, dengan konsep dan ruh Muhammadiyah dan keindonesiaan. Yang kedua, nanti tanggal 10 sampai tanggal 22, kami akan membawa kesebelasan kami, yang jumlahnya kira-kira ada 20, karena kesebelasan mahasiswa kami itu menang di Papua, mewakili tanah Papua ya, mewakili provinsi Papua dan Papua Barat, untuk pertandingan memperbutkan, LG mahasiswa memperbutkan Piala Menpora ya, di Yogyakarta. Ini juga membawa misi Muhammadiyah dan ke Muhammadiyah, nanti akan saya ajak ke pimpinan pusat Muhammadiyah, ke PTM dan PTN ya, karena misi ini adalah misi Muhammadiyah sekaligus misi keindonesiaan. Jadi, saya harapkan semua potensi yang Muhammadiyah ada, di amal usaha, mungkin dimulai dari TK sampai ke sekolah dan perguruan tinggi, kita bisa berbuat sesuai dengan kapasitasnya untuk kebaikan yang ada di tanah Papua. Terima kasih telah menonton!